Aksi biadab OPM bikin Pangdam murka, pasukan pemukul TNI jebak Undius Kogoya di puncak ketakutan. Demi menutupi aksi biadabnya, OPM berdalih sudah menembak mati seorang intel marinir TNI di puncak Jaya Kamis tanggal 30 Juni tahun 2024 lalu. Hal ini membuat Pangdam 17 Cenderawasi Mejen TNI izak pengemanan marah besar dan mengirim pasukan pemukul TNI. Pangdam melalui Kapendam 17 Cenderawasi Letkol Inchandra Kurniawan, Senin tanggal 3 Juni tahun 2024 mengatakan, isu itu sengaja disebar oleh OPM untuk membuat onar dan resah masyarakat di kawasan puncak Jaya. Mereka berdalih untuk menutupi aksi salah tembak dan biadab mereka. Sebab yang meninggal itu, warga sipil yang ditembak di bagian kepala. Tidak benar prajurit TNI ditembak mati oleh OPM di mulia, puncak Jaya, itu semua hoaks yang sengaja disebar oleh gerombolan OPM dan simpatisannya, tegas Kapendam. Sebab Zainul yang merupakan warga perantau asal Pasuruan itu memang menetap di Papua dan bekerja sebagai tukang ojek yang tengah nagih hutang. Namun dicegat dan ditembak oleh gerombolan OPM, maka itu, Pangdam menurunkan pasukan pemukul TNI melakukan pengejaran terhadap para pelaku gerombolan OPM tersebut. Pengejaran dilakukan hingga ke puncak Jaya dengan mengerahkan semua pasukan di kawasan Intan Jaya. Terutama pasukan pemukul yang kini sudah mengepung Markas Undius Kogoya di puncak dan terjebak. Maka itu Chandra mengimbau masyarakat tetap tenang karena sampai saat ini aparat keamanan TNI Polri tetap hadir dan bertugas melindungi maupun melayani masyarakat.